Kita lakukan proses penghentian kegiatannya tergabung di dalam kelompok hudus tugas. Karena kita tahu paham betul, situasi saat ini kan Jawa Timur masuk bagian daripada perhatian secara nasional untuk pandemi COVID-19. Dalam penggeloraan kegiatannya, kita sudah ketahui Jawa Timur sedang menggelorakan kegiatan edukasi, sosialisasi, preventif, sampai dengan operasi justisi yaitu penindakan atau penegakan hukum terkait dengan kerumunan atau pengkumpulnya. Orang untuk menghindari kelas terbaru. Kemudian mengacu kepada aturan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017, pada pasal 5 dan pasal 6, ini harus ada pemberitahuan yang sifatnya adalah izin. Siapa? Pejabat yang berenang untuk mengeluarkan izin dari kepolisian. Dalam aturan pada pasal 6 dijelaskan, untuk terkait dengan kegiatan yang sifatnya lokal 14 hari sebelumnya, harus sudah dimintakan perizinan. Kalau yang bersifat nasional pada suatu daerah, itu harus 21 hari sebelumnya. Kemudian ingat di masa pandemi, di mana keselamatan rakyat atau masyarakat adalah paling utama, hukum tertinggi di masa pandemi ini. Kemudian perlu diketahui ada beberapa perubahan yang mendasar terkait dengan tempat. Tempat yang pertama adalah di Gedung Juang. Itu juga ada resistensi dari Pemilanggara dengan pengelolaan tempat. Kemudian juga bergeser ke Gedung Museum. Gedung Museum NU. Terus kemudian baru terakhir adalah di Gedung Jabal Nur. Artinya secara administrasi tidak terpenuhi. Itu harus melalui mekanisme yang namanya assessment. Assessment adalah bagaimana seorang asesor menguji kelayakan untuk dilakukannya kegiatan tersebut mendasari pada protokol kesehatan. Pertama bukan hanya masker saja. Baik itu menjaga jarak, kemudian juga tidak berkerumun atau menghindari kerumunan. Kemudian juga menyiapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!